Intro Semua orang butuh nasihat Karena itu mestinya semua orang senang dinasihati Tapi kenapa ada orang dinasihati marah? Karena nasihatnya tidak bijak Karena itu mari kita menjadi penasihat yang bijak bagi pasangan kita Karena dia sebenarnya butuh nasihat Tapi dia gak mau dengar, dia marah Karena kita mungkin ngotot, kita menyerang pribadinya Orang mau dinasihati, tapi bukan kalau diserang pribadinya Kalau kamu rajin, kamu akan diberkati Tapi jangan berkata, kamu tuh malas Kalau kamu lebih kreatif lagi, usahanya bakal maju Jangan bilang, kamu tuh gak kreatif Jadi itu namanya bukan menasihati, tapi menyalahkan Tapi kalau diberi nasihat, orang akan senang Asal menasihati dengan bijak Bagaimana kita bisa menasihati dengan bijak? Rasakan cinta kasih Tuhan Dan dengan cinta kasih Tuhan ini kita mencintai pasangan Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh tulus, murni Mencintai dia, mengasih dia Maka nanti nasihatnya akan keluar dengan bijak Bahkan dengan kelemah lembutan Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe